Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kami akan menyajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sergio Ramos menambahkan koleksi kartu merah pertama di Liga 1. Paris Saint-Germain hampir kalah saat bertandang ke markas Lorin di lanjutan Liga Perancis 2021-2022. Beruntung, PSG punya Mauro Icardi yang mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Laga berlangsung di State Dumont Store, Kamis 23 Desember 2021. PSG tampil kurang meyakinkan pada babak pertama, sehingga tertinggal satu gol berkat aksi Monco Duet di menit ke-40. Petaka bagi PSG semakin menjadi. Usaha Sergio Ramos diganjar kartu merah pada menit ke-86. Beruntung, pasukan Mauricio Pochettino mampu menyamakan kedudukan lewat Mauro Icardi di penghujung babak kedua. Sergio Ramos menerima kartu merah pertamanya sebagai pemain Paris Saint-Germain. Legenda Real Madrid memiliki reputasi sebagai salah satu pesepak bola paling kotor di era modern dan sering dituduh menggunakan Dark Arc dalam permainannya untuk keuntungannya. Faktanya, data terbaru dari Transfermark menyebut Ramos sebagai pemain pria dengan kartu merah terbanyak di abad ke-21 dan yang sekarang dapat memperpanjang perhitungannya sebelum menjadi 27 kartu merah. Cidera membuat Ramos harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan tanda terima dari PSG dan menerima perintah untuk turun ke lapangan pada hari Rabu, 22 Desember 2021, waktu setempat. Berarti dia membutuhkan waktu kurang dari 180 menit untuk mendapatkan kartu merah pertamanya di Perancis. Dan itu datang dengan gaya khas Ramos, dengan pemain Spanyol itu dengan berani memblokir laju Telmovi. Saat Lorin berlari ke lapangan untuk mencoba dan mencetak gol kedua. Saat Sergio Ramos sudah mendapatkan kartu kuning, tidak perlu menjadi ahli wasit untuk mengetahui bahwa tak butuh waktu yang lama untuk Ramos keluar dari lapangan. Sayangnya, Legenda Real Madrid itu dengan cepat mendapatkan kartu merah. Jadi, pastikan untuk melihat bagaimana rekrutan PSG itu mengawali awal karirnya yang sulit di ibu kota Perancis dengan menikmati kartu merahnya, serta drama yang menyertai berikutnya. Dengan satu-satunya penampilan Ramos sebelumnya di Liga 1 yang mencangkup 90 menit kemenangan dari Saint-Étienne pada bulan November lalu, baik itu berharap untuk kembali dengan hasil yang jauh lebih baik minggu ini. Bahwa Ramos hanya membutuhkan 41 menit dari pertandingan Liga keduanya untuk PSG untuk mengambil hukuman kartu merah untuknya. Pelanggaran kali ini memang bukan karena gaya ankle atau hand stamping yang kita lihat di pentrokan El Casico kemarin. Tetapi nasib Ramos melawan Lorin tak terhindarkan. Satu-satunya anugerah yang menyelamatkan PSG adalah gol Mauro Icardi di Injury Time untuk hasil imbang satu sama dari Lorin. Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.